Pemperlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di Kota Tarakan kembali diperpanjang. Dalam perpanjangan PPKM Level 4 kali ini pemerintah Kota Tarakan melakukan pengetatan peraturan. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan Hanip Matiksan mengatakan, perpanjangan PPKM di Kota Tarakan hingga 6 September 2021. Dijelaskan Hanip, surat edaran terbaru berisi tentang larangan resepsi pernikahan baik di rumah, gedung maupun hotel. Sehingga dalam hal ini, kegiatan pernikahan hanya diperbolehkan untuk diselenggarakan di kantor urusan agama atau rumah ibadah dengan batasan tamu undangan 25-30 orang. Sementara untuk keluar makan dan kafe yang semula dibatasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah, namun kini dapat tutup hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tambahan waktu 1 jam ini diterapkan setelah adanya keluhan dari pemilik dengan alasan pengunjung baru tiba di kafe pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk memastikan aturan diterapkan, Satpol PP akan menggelar azia dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Tengah, kemudian pukul 22 pengawasan dilanjutkan oleh TNI Polri. Selama proses pengawasan di lapangan, beberapa kali petugas menemukan pengunjung kafe yang sulit mengatur jarak. Dalam hal ini, setiap pengunjung yang sedang makan, minum dapat membuka masker. Namun usai makan dan minum, pengunjung wajib menggunakan masker. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19 melalui Norplat. Setidaknya, ada 15 personil yang bertugas setiap hari, pada hari tertentu seperti Sabtu malam 30 hingga 38 orang yang merupakan gabungan petugas dari Dinas Pariwisata. Pemerikahan itu melaksanakan resepsi di rumah ataupun di gedung dan hotel. Pemerikahan diperbolehkan untuk di kantor agama dengan batasan 25 sampai 30 orang. Karena mereka juga ada keluhan, mereka buka itu kan mulai jam 7, ya kan setengah 8 baru ada pengunjung kan. Sehingga jam 9, tutup, mereka dikeluhkan untuk menambah waktunya. Jadi kita beri hasil rapat, Pak Wali beri kebijakanan sampai jam 10. Yadidah Pak Kondo melaporkan.